Intro Itu yang namanya keadilan sosial Jadi negara yang membiarkan akumulasi tanpa diikuti distribusi Itu artinya melanggar hak kesihatan rakyat Jadi Presiden Jokowi gagal memenuhi fungsi undang-undang dasar Yaitu pastikan ada distribusi Jadi kalau sekarang kita lihat justru di era krisis ekonomi Ada orang yang bertambah kaya Itu artinya ada kebijakan yang tidak berpihak pada mereka Yang ada di dalam bottom, di dasar dari piramida sosial Terutama pedagang lemah, UMKM yang merosot seomsetnya Jadi keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak punya pengetahuan Tentang cara menghasilkan keadilan sosial Nah itu sebabnya agak ajaib Orang kaya bertambah Tetapi parameter internasional menurunkan rating kita menjadi lower middle class Kan ini paradoksnya kan Pertambahan akumulasi tetapi secara agregat kita lower middle class Garki yang diperkaya memang akan bisa membiayai pilpres dan menjadikan seseorang sebagai Presiden Tetapi setelah itu semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka Jadi sekarang tergantung dari leadership kita Apakah pemimpin kita mau memelihara dan dipelihara oleh awal di Garki Sehingga tinggal duduk manis, dapat saham dan setoran Atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan Yang diucapkan dengan menyebut nama Allah Jika memilih duduk manis dan terima setoran Serta punya saham untuk anak cucu dan cicit Ya kita akan terus berada di dalam situasi seperti hari ini ABBM defisit kemudian ditutupi dengan utang luar negeri Lalu rakyat disuap dengan BLT-BLT untuk sekian puluh juta rakyat dan seterusnya Meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka-angka itu di lapangan Terima kasih telah menonton!